Dalam beberapa hari terakhir, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika mengalami penurunan yang sangat tinggi, bahkan mencapai 12.800 rupiah lebih per dolar Amerika. Kondisi itu menyebabkan sejumlah sektor perekonomian terkena dampaknya. Seperti di pasar elektronik terbesar di Jakarta, Glodok, Jakarta Barat. Nilai tukar rupiah yang melemah diakui para pedagang menyebabkan jumlah pembeli menurun. Harga barang-barang elektronik pun mulai mengalami peningkatan. Tak hanya di Glodok, penyelenggara jasa travel umroh dan haji juga merasakan dampak yang sangat besar. Penyebabnya, tarif perjalanan menjadi meningkat sehingga dirasa sangat memberatkan warga. Sebelum saya sangat berusaha sekali, apalagi saya kan mau misalnya umroh bareng warga. Tadi ketika dolar lama naik, otomatis saya kaget juga, tinggi sekali. Sementara itu di Surabaya, Jawa Timur, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar membuat para perajin tempe rumahan di wilayah Petemon, Surabaya mencerit. Penyebabnya harga kedelai sebagai bahan baku tempe ikut melonjak. Harga kedelai yang masih diimpor dari Amerika kini mencapai 8.200 rupiah, naik dari harga sebelumnya, yakni 7.500 rupiah per liter. Harga tetap, tapi ya semakin lama semakin kecil. Ukurannya juga kecil. Iya, ukurannya dikit berkecil. Karena kalau nggak begitu kita rugi. Nggak ada untungnya. Merespon gejolak nilai tukar rupiah, kemarin Presiden Joko Widodo bersama jajarannya menggelar rapat di Istana Negara. Dalam pernyataannya, Wapres Yusuf Kala menyatakan bahwa pelemahan kurs rupiah hanya disebabkan karena faktor eksternal, yaitu menguatnya perekonomian Amerika. Konsekuensi dari menguatnya dolar Amerika, maka seluruh mata uang di dunia turut melemah. Kalau manufakturin di China naik karena itu, maka pasti ekspor kita ke China juga. Yang baik, jadi kan menimbulkan stabilitas baru. Apakah itu di antara 12,5, 13, itu stabilitas. Yang penting kursi itu stabilitasnya. Saya kira stabilitas akan berada di 2,5, 12,5. Itu bagus lah. Pemerintah optimis, pelemahan nilai tukar rupiah tidak akan berlangsung lama. Tahun 2015, nilai tukar rupiah diakini akan kembali menguat. Tim Liputan, Trans7.